Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prita Priyano Buat kalian yang baru aku ucapin selamat datang Hai, kenalin nama aku Prita Mudah-mudahan betah di channelnya aku Nah, konten yang mau aku bawain hari ini Itu adalah aku mau sharing sama kalian Tentang jenis-jenis masker Langsung aja kita mulai videonya Selamat menonton! Sker yang pertama itu adalah Scrub Mask atau Scrubbing Mask Nah, ciri-ciri dari Scrub Mask ini Pastinya ada butiran scrubnya Ada butiran-butiran halus Yang kecil-kecil Bisa kecil banget sampai hampir gak berasa Tapi ada juga yang lumayan berasa Dan lumayan gede-gede Tergantung dari merk si Scrub Masknya ini Nah, fungsinya dari Scrub Mask ini Tentunya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dengan cara physical exfoliating Yaitu menggosok-gosokkan si scrub tadi Si butiran-butiran halus tadi Ke permukaan kulit secara lembut Supaya nanti pelan-pelan sel-sel kulit matinya itu bisa keangkat Untuk potong pemakaiannya itu adalah Di awal step skincare setelah cuci muka Jadi pastikan muka kalian tuh udah dalam keadaan bersih dulu Sebelum menggunakan Scrub Mask Kalau kalian dalam kondisi bermakeup Pastikan makeupnya itu udah dibersihin dulu Baik dengan cleansing oil Atau micellar water Pokoknya intinya double atau triple cleansing Terus kalian cuci lagi pakai facial wash Dibilas dan dikeringkan Baru deh kalian pakai si Scrub Masknya Penggunaan Scrub Mask ini biasanya cuma sekitar 15 atau 20 menitan doang Sampai nanti dia kayak berasa kering Dan biasanya lumayan berasa agak narik gitu di kulit Nah setelah kering kalian boleh langsung bilas Tapi pada saat dibilas itu sambil digosok-gosokkan secara lembut Supaya sel-sel kulit matinya bisa keangkat Nah untuk pemakaiannya sendiri Kalau kalian punya kulit yang normal To oily seperti aku Yang kulitnya nggak sensitif Ini bisa dipakai 2-3 kali aja dalam seminggu Tapi kalau kalian punya kulit yang sangat sensitif Aku nggak saranin 3 atau 2 kali seminggu Sebaiknya 1 kali aja seminggu Kenapa? Karena pemilik kulit sensitif Biasanya akan lebih sensitif ya kulitnya Kalau terlalu sering dapet tekanan atau gesekan gitu di permukaan kulitnya Itu bisa menimbulkan iritasi kayak kemerahan Bukan sampai kayak rasa perih kayak gitu Jadi untuk kulit yang sensitif Sebaiknya 1 kali aja seminggu cukup Tapi kalau kulitnya normal 2-3 kali Aku rasa juga udah boleh lah Sebaiknya sih dipakainya tuh di malam hari ya Setelah selesai semua aktivitas di pagi harinya Kenapa? Supaya bukan cuma sel-sel kulit matinya yang keangkat Tapi juga semua debu dan kotoran Sampai sisa-sisa makeup yang masih nempel di kulit Itu bisa sekalian dibersihin sama si scrub masknya Jadi saran aku sih makanya di malam hari Selanjutnya yang kedua ada peel off mask Ciri-ciri dari peel off mask ini Dia awalnya berbentuk cair atau gel biasanya Tapi nanti setelah ditempel di muka Itu lama-lama nanti dia akan mengering Dan setelah kering itu bisa di peel off Alias bisa di kupas Dikletek gitu Fungsi dari si peel off mask ini adalah Masih sama sama scrub mask Dia fungsinya mengangkat sel kulit mati juga Dengan cara mencabut ya Karena kan dia pas udah kering dicabut gitu Nah dia mencabut sel-sel kulit mati yang ada di permukaan Jadi sambil nyabut si peel off masknya Biasanya sel-sel kulit matinya yang ada di permukaan Juga ikut kecabut bersama dengan si peel off masknya ini Untuk waktu pemakaiannya ini juga sama Di awal step skincare setelah muka kalian dibersihkan dulu pastinya Jadi setelah kondisi mukanya bersih Baru kalian pakai si peel off masknya ini Dan untuk peel off mask ini Tidak boleh dipakai bersamaan dengan si scrub mask Kenapa? Karena fungsinya sama Yaitu sama-sama mengangkat sel kulit mati Jadi kalau misalnya diangkat sel kulit matinya dua kali itu Kayak percuma gak sih? Dan gak bagus juga untuk kulit kita Jadi tidak boleh dipakai berbarengan dengan scrub mask Dan waktu pemakaiannya juga sama Dua sampai tiga kali aja dalam seminggu Tapi kalau kulit kalian sangat sensitif Satu kali seminggu aja cukup Pemakaiannya juga lebih bagus dipakainya di malam hari Sama kayak si scrub mask Supaya pada saat mencabut peel off masknya Itu bukan cuma mencabut sel kulit mati kita Tapi juga mencabut seluruh debu dan kotoran Dan sisa makeup yang menempel di permukaan kulit Yang ketiga ada powder mask Alias masker bubuk Ciri-cirinya adalah ya tentunya Bentuknya berbentuk powder alias bentuk bubuk Dimana cara pemakaiannya adalah Dengan cara mencampurkan si bubuk tadi Dengan air atau air mawar Dan diaduk rata sampai berbentuk kayak pasta Sampai bisa ditempelkan Dioleskan ke mukanya kita Dan setelah nanti dia udah mengering Sekitar 10 menitan Baru kemudian dibilas dengan air bersih Fungsinya si powder mask ini Fungsinya mengangkat sel kulit mati Tapi gak se-extreme peel off mask Atau scrub mask Jadi dia mengangkat sel kulit matinya Dengan lebih lembut Sekaligus juga dia bisa melembutkan kulit wajah Terus juga bisa men-soothing Atau meng-calming wajah Sekaligus sebagai antioksidan juga Untuk pemakaiannya sendiri Ini boleh di pagi hari Atau boleh juga di malam hari Tergantung kebutuhannya kalian aja Atau tergantung kalian sukanya Dipake di pagi atau malam hari Terserah kalian Pemakaiannya itu adalah Di awal step skincare ya Jadi sama setelah cuci muka Jadi setelah muka dibersihin Baru pake si powder masknya ini Kalau aku pribadi sih Lebih suka pake ini Sebenernya di malam hari Di pagi hari Kadang-kadang masih juga pake Cuman kalau misalnya kulit aku Lagi berasa kayak gak semangat Kayak lebih berasa kucel aja Jadi supaya lebih keliatan fresh Baru aku biasanya pake Powder mask ini di pagi hari Tapi kalau enggak Biasanya aku akan pake di malam hari Supaya bisa meng-calming kulit wajah Setelah seharian beraktifitas Yang keempat ada clay mask Clay mask ini ciri-cirinya ya Bentuknya clay Clay itu lebih kayak pasta Tapi lebih kental sedikit Fungsi utamanya adalah Untuk menyerap kelebihan minyak Pada kulit wajah Jadi kalau kalian punya kulit yang Berminyak Atau kayak aku Normal to oily Clay mask ini bakalan Bagus banget dipake Clay mask ini juga bisa berfungsi Untuk meredakan jerawat Yang sedang radang Supaya enggak terlalu berasa Jadi sakit banget Dan juga bisa bikin si jerawat ini Jadi lebih cepat kempesnya Dia juga bisa membantu Meredakan beruntusan Supaya lebih cepat sembuhnya Untuk pemakaiannya Dipakai di awal Step Skin Care Jadi sama setelah Muka udah dibersihkan terlebih dahulu Baru dipake si clay masknya Dan mengingat clay mask ini Dia lumayan keras ya Dia sebaiknya dipakai Seminggu satu kali aja Yang kelima Ada mud mask Mood mask Ciri-cirinya Ya seperti namanya Dia bentuknya seperti lumpur ya Yang fungsinya adalah Untuk menyegarkan kulit wajah kita Setelah lelah seharian beraktifitas Terus dia juga bisa mendetoks kulit Setelah seharian terkena debu dan polusi Sekaligus juga dia bisa Men-soothing dan meng-calming kulit wajah kita Supaya menjadi lebih relax Ini juga bisa bikin kulit Jadi berasa lebih lembut Untuk pemakaiannya sendiri Tentu aja makaiannya di malam hari Setelah selesai beraktifitas Dan dipakainya di awal Step Skin Care Sama seperti masker sebelumnya Dipakai setelah Wajah udah dibersihkan dulu Jadi setelah cuci muka Dan untuk pemakaiannya Sebaiknya 2-3 kali aja seminggu Nggak usah terlalu sering Karena efek dari mud mask ini Lumayan bisa bertahan lama Sekitar 2-3 hari Untuk 1 kali pemakaian mud mask Yang keenam ada sheet mask Sheet mask ini aku udah pernah bahas Kemarin 2 minggu yang lalu Di video aku yang lalu Tentang rekomendasi sheet mask Yang lokal tapi bagus dan affordable Gampang juga dicari di Alphamart atau Indomart Kalau kalian belum nonton Kalian boleh nonton dulu videonya Nanti lengnya akan aku taruh di description box Sheet mask ini ciri-cirinya adalah Ya berbentuk lembaran Karena dia sheet mask Jadi dia masker dalam bentuk lembaran tisu Dimana di dalam tisu tersebut tuh udah ada Banyak banget skincare benefit Yang dimasukkan itu baik itu serum Ataupun essence ke dalam si masker tisu tersebut Dimana kandungannya tuh sangat baik Untuk kulit kita Dan pastinya sheet mask ini Dia cukup sekali pakai aja Jadi kalau udah dipakai terus dibuang Karena ini bukan bulu mata Yang abis dipakai bisa disimpen lagi Besoknya bisa dipakai lagi Bukan beb Jadi sheet mask abis dipakai ya dibuang Dia cuma sekali pakai aja Fungsi dari sheet mask ini Macem-macem banget Tergantung dari merek Dan varian si sheet masknya Tapi rata-rata sheet mask itu Pasti menyertakan fungsi hydrating Biasanya itu untuk melembabkan kulit wajah kita Walaupun setelah hydrating Biasanya dia akan menambahkan fungsi yang lain Entah itu mencerahkan Entah itu detoxifying Entah itu calming Atau soothing dan sebagainya Tapi biasanya sih sheet mask ini Fungsi utamanya adalah untuk melembabkan kulit Untuk cara pakainya Ya tinggal ditempelin aja ke kulit wajah Itu selama sekitar 15-20 menit Tergantung dari keterangan Cara penggunaan di masing-masing kemasan sheet mask Karena biasanya masing-masing sheet mask itu beda-beda Waktu penggunaannya Biasanya sih 10-15 atau 20 menit paling lama Tergantung dari brandnya dan tergantung dari variannya Jadi ikutin aja keterangan yang ada di petunjuk pemakaiannya Makanya sebaiknya berapa menit Kalian tinggal ikutin aja Ingat pemakaiannya gak boleh lebih dari waktu yang disarankan Di keterangan cara pemakaiannya Kenapa? Karena kalau misalnya dipakai lebih Atau misalnya dipakai sampai si tisunya itu kering Bukan benefit dari tisunya tadi yang bakalan kalian serap Melainkan skincare yang udah ada di dalam kulit kalian Malah keserap balik sama si tisu yang udah kering Makanya pemakaiannya gak boleh lebih dari waktu yang udah disarankan Dipakai tentunya gak perlu lagi dibilas dengan menggunakan air Jadi memang dia akan berasa kayak lebih sticky atau lengket-lengket Itu gak masalah Kalau udah kayak gitu kalian dipijit-pijit aja si serumnya itu Ke kulit kalian sampai nanti lama-lama dia akan nyerap ke kulit Dan itu sebenarnya bagus banget buat kulit kita Untuk pemakaiannya ini boleh dipakai setiap hari Atau 2-3 kali aja seminggu Itu juga cukup Tergantung kebutuhannya kulit kalian aja Pemakaiannya ini pada step sebelum serum Atau sesudah serum juga boleh Tergantung kebutuhannya kulit kalian juga Jadi tergantung mana yang mau kalian masukin duluan Misalnya kalian pakai serum untuk mencerahkan Dan pakai sheet mask untuk melembabkan Maka yang mana yang lebih dibutuhkan kulit kalian Efek lembab atau efek bright Kalau kalian lebih butuh efek bright Maka masukkanlah si serum duluan Tapi kalau kalian lebih butuh efek lembab Maka pakai sheet mask duluan Setelah nanti sheet masknya dipijit-pijit Dan udah meresap semua Baru kalian teteskan serum ke kulit wajah kalian Ketujuh dan ini yang terakhir teman-teman Itu adalah sleeping mask Sleeping mask ini seperti namanya Sleeping jadi dia masker yang dipakai saat tidur Masker yang dibawa tidur Dan baru dibilas itu keesokan paginya setelah bangun tidur Biasanya dia berbentuk cream gel atau water gel gitu Yang biasanya sangat kaya akan nutrisi Untuk fungsinya si sleeping mask ini Fungsi utamanya biasanya Mask itu adalah untuk melembabkan kulit Jadi dia bisa menutrisi kulit Melembabkan kulit selama kita tidur Tapi sekarang hampir semua sleeping mask itu juga mencantumkan bahwa dia mengklaim bisa mencerahkan kulit Dan pada sebagian besar sleeping mask yang udah aku coba Selain dia bisa melembabkan, mencerahkan Dia juga bisa buat ngecilin pori-pori Mempercepat kempesnya jerawat Ngilangin jerawat beruntusan Dan pastinya bikin kulit jadi kelihatan glowing di besokan paginya Pokoknya intinya sleeping mask ini adalah menutrisi kulit kita Supaya terlihat lebih sehat dan lebih cantik selama kita tidur Untuk cara pemakaiannya ya di akhir step skincare malam kalian Jadi setelah semua rangkaian skincare kalian-kalian pakai Kalau aku sih biasanya diakhiri dengan night cream Setelah pakai night cream dan setelah krimnya itu kayak ngeresap Baru terakhirnya aku pakaiin si sleeping mask Sleeping masknya ini yaudah setelah dipakai dibawa tidur Dan baru dibilas keesokan paginya pas bangun tidur Dari semua jenis masker yang tadi aku sebutin Yang paling favorit aku adalah sleeping mask ini Kenapa? Karena sleeping mask ini benar-benar bisa langsung Aku rasain efeknya di besokan paginya Jadi malamnya aku pakai besoknya bisa langsung aku rasain efeknya Efek lembatnya ataupun efek cerahnya Jadi ini dari semua jenis masker adalah yang paling favoritnya aku Untuk sleeping mask ini juga boleh dipakai setiap hari Tergantung kebutuhan kulit kalian aja Tapi kalau aku sih kalau misalnya sleeping masknya cuan berfungsi untuk melembabkan doang Aku hanya pakai 2-3 kali aja seminggu di malam hari Tapi kalau sleeping masknya sekaligus juga berfungsi untuk mencerahkan Apalagi dia bikin glowing Aku akan pakai biasanya sleeping masknya setiap malam So, segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang jenis-jenis masker By the way, kalau misalnya ada yang kelewatan Atau kalian tahu jenis masker lain yang aku nggak tahu dan nggak aku sebutin di video ini Kalian boleh share dong di kolom komentar di bawah Supaya kita bisa sama-sama belajar So, itu aja yang bisa aku kasih buat kalian hari ini Mudah-mudahan ada gunanya dan ada manfaatnya Dan kalau kalian suka boleh like dulu video ini Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya Dan hidupin juga lonceng notifikasi Biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya Kalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk orang lain Kalian boleh langsung aja share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Jangan lupa juga untuk follow instagram aku disini Udah? Kalau udah, thank you so much for watching Apalagi buat kalian yang udah nonton sampai detik ini Terima kasih banyak I'll see you guys on my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax